Halo guys, di video kali ini kita akan bahas Hero Beatrix Nah, terakhir kita bahas Beatrix itu sekitar 6 Januari ya kan Disitu ya aku udah upload dan ya lumayan lah yang nonton 4800 ya kan Dari 4800 itu aku yakin ya pastikan udah langsung cobain Dan disini aku pengen sih buat kalian yang pengen pake Beatrix di meta sekarang ini Kalian harus tau kalau Beatrix itu bukan hero top pick Atau bukan hero yang bisa dibilang hero kuat di godland Artinya masih banyak hero yang lebih kuat dari Beatrix Contohnya kayak Harry di godland atau Brody atau Claude atau Clean ya kan Itu masih jauh lebih kuat lah untuk sun landing Nah, tapi yang terpenting disini aku pengen buat kalian yang udah nonton Setelah kalian nonton video ini, kalian tuh gak cuman tau bulletnya apa Tapi kalian tuh tau lah semua bullet yang kalian pake itu fungsinya untuk apa Nah, karena aku pengen nih kalian tuh gak cuman kupas-kupas aja ya Ya setidaknya kalau kalian mau pake bullet apapun itu kalian udah tau lah bulletnya Oke langsung aja ya guys, kita bahas dari susunan emblem terlebih dahulu Untuk emblem aku saranin pake aja emblem assassin Kenapa? Karena Beatrix disini lebih ngandalin penetration dibandingkan critical atau attack speednya Attack speed kita cuman perlu pake sepatunya aja Sisanya itu bullet bullet yang output damagenya sekali langsung gede Nah, oke langsung aja kita ke talent-talentnya Talent-talent disini kalian bisa talent pertama pake rupture atau e-cretity Kedua talent ini sama-sama bagus guys Cuman memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Untuk agility disini mobility di early game kalian terbantu banget Karena urusan move on speed kan pasti lebih cepet Nah, kalau semisal rupture disini urusan damage di early game pastikan bakal lebih sakit Kenapa? Karena penetration memang fungsinya untuk menembus physical defense Apalagi di early kan belum banyak yang punya physical defense ya kan Pasti damage kalian akan terasa jauh lebih sakit Nah, terus untuk perurusan mana yang bagus sebenarnya tergantung gameplay kalian mau gimana sih Kalau memang kalian tuh udah tau positioning marksman yang bagus Kalian bisa pake rupture karena kalau semisal kalian tuh posisinya gak banyak salah Untuk urusan balik ke turret dapetin defense itu kan lebih cepet ya kan Jadi ya sesuaiin aja sama gameplay kalian dulu Itu tentu talentnya Nah, talent disini ada dua talent yang bisa kalian pake Yang pertama kalian bisa pake bargain hunter Tujuan dari bargain hunter ini ya jelas mempercepat pembelian item kalian Karena harganya itu bakal didiskon 5% Jadi ibarat harga item 1000 itu kalian bisa beli 950 Jadi seperti itulah Mungkin kalau kalian lihat dari goldnya Nah, ah bang kecil bang cuma 50 Ya, tapi di game mobile 50 gold itu lumayan guys Butuh beberapa detik untuk bisa dapetin 50 gold Ya kan Terus untuk talent yang utama Talent utama ini talent yang bisa nentuin gameplay kalian mau kalian bikin gimana Tapi aku saranin buat kalian yang mudah Atau baru mau belajar bad tricks Pake aja quantum charge dulu Kenapa? Alasannya sebenarnya simple guys Quantum charge disini tuh salah satu talent yang bisa ngebikin marksman tuh durability yang bertambah Karena saat kalian pake basic attack Kalian tuh bisa dapetin expiration Dan quantum charge ini bisa bikin kalian dapetin tambahan mobility Karena setelah kalian pake basic attack Kalian juga bisa dapetin movement speed di talent ini Artinya Moonton tuh pengen quantum charge bisa bikin seorang marksman Itu bisa dapetin durability serta mobility Ya gitu doang sih untuk cara setting emblem bad tricks Terus kalau kalian tanya sakit atau enggak Ya jelas sakit Tapi kalau kalian bandingin dengan mati kalian di early udah banyak Ya kita gak bisa ngomong apa-apa ya guys Terus untuk spell Kita saranin sih pake aja Flicker Tujuannya adalah Ya kalian tau sendiri Di meta sekarang ini Hero-hero nabrak itu masih meta ya guys Dan terutama kalau kalian ketemu Benedita XP Ya kalian tau sendiri lah Terus untuk buildnya nih Nah build disini nih Disini aku yakin banget Banyak kalian yang masih pake build bad tricks di beberapa bulan yang lalu Ya Build-build yang bisa bikin output damage kalian gede Tapi kalian lupa guys Kalau ada satu item yang sebenernya itu harus kalian beli di meta sekarang ini Adalah si halberd Si halberd disini kalian mau ketemu musuh model gimanapun Kalian mau hatcher build ini tuh tetep masuk guys Kenapa? Karena si halberd itu punya dua fungsi yang menurut aku ya berguna Bahkan di setiap match Mau musuhnya apapun tuh pasti berguna Si halberd itu bisa ngasih efek life pain yang bisa ngurangin life steal musuh Sedangkan kalian tau sendiri di efek life pain itu kan bisa ngurangin expirision dan efek shield serta life steal ya kan Dan di musuh itu jarang banget susunan komposisi hero yang gak ada ketiga hal tersebut Ya kalau misalkan gak ada expirision yang tinggi atau spell farm yang tinggi Atau ya expirision yang tinggi Biasanya dia pasti punya hero yang physical life stealnya tinggi Contohnya di marsman Atau sebaliknya nih Mereka tuh gak ada marsman yang physical life stealnya tinggi Tapi mereka punya expirision yang efek regennya tinggi Seperti esme, uranus, yuzhong, dan spell farm dari terisle Itu pasti bakal kalian ketemu guys Jadi si halberd ini solusi dari ketiga hal tersebut Belum lagi si halberd itu bisa ngebikin damage kalian akan semakin sakit Kalau ketemu musuh yang dengan build exp tambahan yang lebih tinggi Itu akan bikin kalian semakin sakit Berarti jadi kayak gini Misalkan ya kalian ketemu fighter-fighter ya kan Atau brody yang pakenya build-build defense gitu Nah itu kalian bakal semakin sakit ya guys Nah sesuatu buildnya ya kalian cuma beli sama sih Kayak hampir sama seperti build-build yang dulu Sepatunya boleh defense, boleh tech speed Tapi aku saranin sih tech speed aja dulu Terus selanjutnya kalian bisa beli hunterstrike Hunterstrike disini menurut aku item wajib sih Kenapa? Karena hunterstrike tuh harganya murah banget Punya 80 physical attack dan cooldown reductionnya 10% Dan selain itu nih dia punya 15 physical penetration yang bisa bikin kalian tambah sakit tuh Udah penetration emblem assassin kalian tinggi Ditambahin penetration dari hunterstrike Ya semakin sakit ya kan Nah terus yang terpenting si helpert nih yang udah aku jelasin di awal ya kan Harganya juga murah guys Cuman 2050 Lebih mahal 40 poin dari hunterstrike Dan selanjutnya nih Hawaiian of nature Hawaiian of nature ini fungsinya udah jelas ya Biar dapetin skill aktif Yang bisa imun terhadap damage physical Nah jadi Hawaiian of nature ini akan jadi item wajib ya kan Terus selanjutnya Malefic Roar Malefic Roar ini salah satu item Yang menurut aku juga akan jadi wajib untuk para hero marksman Alasannya kenapa? Karena sekarang tuh Expeelence atau Romer udah pada pinter-pinter ya kan Jadi kalau mereka tuh ketemu hero-hero physical yang sakit banget Contoh kayak marksman Mereka tuh pasti beli dominance atau blade armor Nah kedua item ini Kan physical defense nya lumayan tinggi tuh Kalian bisa counter sama malefic Roar Malefic Roar ini Itu fungsinya sama kayak Divine Glyph Buat yang udah nontonin video-video aku Tentang pembahasan hero match Jadi malefic Roar itu fungsinya Kalau kalian ketemu musuh yang punya banyak physical defense Yang kalian punya banyak physical defense nih Maka Pasif dari malefic Roar itu akan bekerja secara maksimal Karena kalian bakal dapetin tambahan penetration Nah mungkin Kalau terlihat dari segi angka itu cuman 0,125% Atau ya cuman 0,1 nya lah Tapi ini bakal Tengaruh banget sih Karena ya Di saat tertentu Itu bisa maksimalnya sampai 40% ya guys Jadi Ya item ini item yang sangat bagus untuk dibeli di kisaran mid game ke late game Dan di item terakhir Kalian boleh pakai BUD Karena kalian udah punya satu cadangan item yang bisa meningkatin durability kalian Meskipun cooldownnya 70 detik sih Ya tapi cukup ngebantulah Dan BUD disini kalian bisa beli di item akhir Kenapa? Karena BUD ya bisa meningkatin damage kalian secara signifikan Tapi kalau kalian posisinya bener-bener kayak Kepres atau Romer musuh Jungle musuh Explain musuh Itu auto lock ke kalian Ya Pakai aja Immortal guys Karena Immortal disini cukup ngebantu banget ya Buat meningkatin Ruang kalian Buat tetap hidup Oke guys Buat yang ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa tinggalin like Dan share ke teman kalian Sampai jumpa